Intro Seorang ibu muda di Kupang keluhkan kondisi dirinya yang dipolisikan suami setelah ditelantarkan selama 3 tahun. Ibu anak satu ini hilang kontak dengan suami dan barulah kembali ada kabar setelah dilaporkan suami dengan kasus dukaan pemalsuan dokumen. Melny Nale, ibu muda warga Kabupaten Kupang ini dipolisikan oleh sang suami tercinta dengan kasus dukaan pemalsuan dokumen kependudukan. Kepada wartawan, Melny mengisahkan dirinya menikah dengan suaminya Askino Sada pada tahun 2015 silam dan menetap di Papua hingga dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada tahun 2018 keluarga ini memilih pindah dari Manokwari, Papua dan menetap di Kupang. Namun baru beberapa hari di Kupang, sang suami tanpa pamit meninggalkan Melny dan anaknya untuk kembali ke Papua. Namun saat Melny akan mengurus dokumen kependudukan untuk buah hatinya yang akan masuk sekolah pada tahun ini, sang suami yang telah 3 tahun pergi tanpa kabar tiba-tiba melaporkan dirinya ke polisi dengan dugaan pemindahan data kependudukan tanpa seizin suami. Kini ibu muda ini mengaku bingung karena telah diterlantarkan oleh suami. Dirinya juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan data kependudukan. Polisi mengatakan saya memindahkan data dari suami tanpa izin suami. Sedangkan saya juga suami pergi meninggalkan saya. Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan dia, sedangkan dia saja saya tidak tahu dia pergi kemana. Dan sampai hari ini saya juga masih bingung dengan semua keputusan yang polisi buat dan sehingga saya jadikan tersangka. Dan saya mohon supaya ada dukungan buat saya, ada kejelasan buat saya juga, karena saya juga punya anak kecil. Penetapan Melni sebagai tersangka sangat disayangkan kuasa hukum, karena pengurusan pindah alamat ini sesuai petunjuk dari Duk Capil, Kabupaten Kupang. Selain itu, pengurusan kartu keluarga untuk pindah alamat juga belum terjadi. Saya misalkan ini kartu keluarga yang dimintakan untuk diproses oleh Duk Capil, Kabupaten Kupang, belum sampai ke tangan klien kami. Belum sampai ke tangan klien kami, entah itu karena apa kami tidak tahu. Itu yang pertama. Setelah berjalannya waktu, sang suami yang hilang kabar langsung datang dan melaporkan bahwa, dengan alasan bahwa ketika pindahan kartu keluarga itu, harus diizinkan suami. Yang menjadi hal yang dilematis buat kami adalah, istri dan anak sudah ditinggalkan hampir 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun, hampir 3 tahun, dalam keantaran terlantar. Memang istri sudah melaporkan tidak-tidak anak terlantaran, sebagaimana yang tadi sampaikan, tapi di SP3, yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan hidup, untuk melanjutkan hidupnya dengan cara untuk salah satunya memperbaiki identitas diri, dan ditersangkakan. Kasus dugaan pemalsuan data kependudukan ini telah menetapkan Meldi sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kupang, namun belum ada penahanan, hanya diperlakukan wajib lapor, dengan alasan ibu masih harus mengurus buah hati mereka sendiri, termasuk antarjemput ke sekolah. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Anews melaporkan.